Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya dan jangan lupa like dan komen. Jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Kota Besar Jakues Setelah beberapa hari gangguan, ibu kota provinsi Jakues berangsur-angsur mendapatkan kembali ketenangannya. Namun, serangan dari regu pemburu iblis dari aliansi beberapa hari yang lalu masih menimbulkan pukulan serius bagi klan Jakues, yang dengan sendirinya bukan klan yang kuat. Karena kecepatan reproduksi mereka yang lambat, klan Jakues jarang muncul di medan perang. Jumlah total mereka tidak tinggi, jadi pukulan ini cukup besar, terutama dengan kematian seorang kepala Jakues, yang sangat melukai moral klan Jakues. Sebuah tim beranggotakan 10 orang memasuki kota Jakues, dipimpin oleh seorang pria jangkung berpakaian oranya. Fluktuasi energi spiritual yang intens yang memancar dari jubahnya telah mengungkapkan identitasnya sebagai iblis bintang. Di belakangnya mengikuti 9 iblis dengan sifat berbeda, tetapi tidak ada yang meleset untuk memancarkan aura yang kuat. Berjalan dengan langkah yang kuat dan teguh ke kota Mayor Jakues, semua iblis dan manusia kota melangkah keluar dari jalan mereka. Tanpa ragu, tim ini adalah pasukan pemusnah pemburu iblis. Pemusnah pemburu iblis berjumlah 100 tim, diperintahkan langsung oleh Kaisar Dewa Iblis. Dengan demikian, setiap anggota regu pemusnah pemburu iblis sama bangganya dengan yang dibayangkan. Kaisar Dewa Iblis memegang posisi tertinggi dalam ras iblis, tetapi pembentukan pemusnah pemburu iblis tidak diragukan lagi mengkonsolidasikan pemerintahannya lebih jauh. Namun tidak ada seorang pun dari ras manapun yang berani mengucapkan sepatah kata pun keberatan. Pengaturan pemusnah pemburu iblis secara alami memiliki efek seketika, dan banyak regu pemburu iblis dari aliansi kuil telah menderita kerugian di tangan mereka. Beberapa anggota yang hilang dan beberapa bahkan dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan regu pemusnah pemburu iblis yang kuat ini, yang berspesialisasi dalam menangani regu pemburu iblis. 100 regu pemusnah pemburu iblis juga diberi peringkat berdasarkan kekuatan mereka, dari yang terkuat hingga yang terlemah. 3 regu pemusnah pemburu iblis paling kuat dipimpin oleh Dewa Iblis di antara 36 teratas. Mereka sepenuhnya terdiri pada langkah ke-9, oleh karena itu mereka menyebut diri mereka tim Dewa Iblis. Masing-masing mencakup 10 iblis pada langkah ke-9, yang kekuatannya tertinggi. Fakta bahwa pemusnah pemburu iblis diorganisir dalam tim yang terdiri dari 10 orang diarahkan untuk menangani tim pasukan pemburu iblis yang terdiri dari 6 orang dengan lebih baik. Setelah tim Dewa Iblis, tim peringkat bawah berikutnya disebut tim Raja Iblis. Pakaian mereka sederhana, pemimpin tim mereka wajib berada di langkah ke-9, dan tim Raja Iblis ini berjumlah 10. Mengikuti mereka adalah tim Naga, tim Bulan, tim Bintang, dan tim Iblis yang tidak jauh berbeda dalam kekuatan. Seperti namanya, tim Naga secara alami akan dipimpin oleh Naga Iblis dan tim Bulan dan tim Bintang akan memiliki Iblis Bulan atau Iblis Bintang sebagai pemimpin tim mereka, sedangkan tim Iblis yang tersisa memiliki kualitas yang lebih rendah. Selain 10 tim Naga, tim Bulan, dan tim Bintang, sisanya adalah tim Iblis. Selain tim Dewa Iblis dan tim Raja Iblis, kekuatan dari 4 tipe yang tersisa tidak jauh berbeda. Hanya saja tim dengan Naga Iblis, Iblis Bulan atau Iblis Bintang sebagai kapten akan memiliki kohesi yang lebih baik, dan juga sedikit lebih kuat. Pasukan pemusnah pemburu Iblis ini tidak diragukan lagi adalah tim Bintang. Anggota tim Bintang ini merasa murung akhir-akhir ini. Pemusnah pemburu Iblis sudah berdiri selama lebih dari setahun, namun untuk beberapa alasan, tim mereka selalu bernasib buruk. Dari awal hingga sekarang, mereka tidak pernah bertemu dengan pasukan pemburu Iblis manusia, dan pemimpin mereka, Xing Su, sangat haus untuk bertarung dengan pasukan pemburu Iblis manusia. Setelah pembentukan pemusnah pemburu Iblis, mereka mendapat dukungan penuh dari sumber daya Iblis, dan semua alkemis dan pengrajin manusia dari pihak mereka bekerja untuk membuat peralatan untuk mereka. Namun, peralatan itu tidak diberikan secara gratis, dan hanya dengan membunuh anggota pasukan pemburu Iblis mereka akan mendapatkan perlakuan yang lebih istimewa. Namun, menemukan pasukan pemburu Iblis sama sekali tidak mudah, dan setidaknya sampai sekarang, mereka belum pernah menemukannya, dan karenanya tidak mendapatkan hadiah apapun. Sepuluh hari sebelumnya, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba memerintahkan mereka untuk mencari di Provinsi Jakuwes, dan setelah sepuluh hari pencarian, mereka bahkan tidak melihat bayangan seorang pemburu Iblis. Pemusnah pemburu Iblis lainnya telah kembali untuk memberikan laporan mereka atau memeriksa tempat lain. Tetapi sebuah perintah datang dari atas, tiga tim pemusnah pemburu Iblis, termasuk mereka sendiri, harus terus mencari di daerah kota Mayor Jakuwes selama sebulan. Pemimpin tim, perintah dari atas ini terlalu tidak masuk akal. Apakah mereka ingin kita mencari udara tipis? Itu masih tidak sebagus melawan pasukan aliansi kuil di perbatasan. Iblis yang relatif kokoh di belakang Sing Su mengeluh. Orang ini mencapai ketinggian 3,5 meter, bahunya memanjang hingga 2 meter, dan tangannya yang kokoh tampak seperti pilar raksasa. Seluruh tubuhnya ditutupi kulit hitam, dan wajahnya ditutupi oleh janggut penuh, sampai-sampai dia terlihat seperti manusia. Tapi keganasan dalam dirinya serta rambut hitamnya mengungkapkan identitas aslinya. Ras Iblis dengan kekuatan fisik tertinggi, beruang Iblis. Dewa beruang Iblis Valefor, peringkat ke-6 di antara 72 Dewa Iblis, dikenal karena kekuatannya yang luar biasa, berdiri seperti tembok dalam pertempuran. Di bawah panji-panjinya, klan beruang Iblis berfokus pada kekuatan sebagai inti mereka. Jika naga Iblis bisa disebut Raja Iblis, Iblis bintang otak mereka dan Iblis bulan roh mereka, maka beruang Iblis bisa disebut penjaga mereka. Penjaga mereka yang kuat. Dengan serangan dan pertahanan mereka yang menakutkan, mereka adalah eksistensi yang pantang menyerah di medan perang. Ini adalah klan yang menakutkan dengan kesempatan untuk mencapai langkah ke-9 melalui pengembangan energi spiritual eksternal mereka. Tentu saja, mereka juga memiliki kekurangan, seperti ketidakmampuan mereka untuk terbang tidak peduli kekuatan mereka sebagai beruang Iblis. Sing Su mendengus, berhentilah dengan omong kosongmu. Bertindak saat perintah datang, ini sudah siang, mari kita cari tempat makan untuk saat ini. Beruang Iblis tertawa dan berhenti mengeluh. Sosoknya yang besar berdiri di belakang Sing Su seperti penghalang pelindung. Dalam tim, Sing Su dan dia memiliki posisi tertinggi, sementara anggota lainnya hanyalah Iblis di langkah ke-7. Adapun dia, dia berada di puncak langkah ke-7, dan Sing Su adalah Iblis di langkah ke-8. Iblis bintang dari langkah ke-8 adalah keberadaan yang benar-benar mengerikan. Kelompok 10 Iblis berjalan-jalan di kota, mencari tempat makan. Sebagai pemusnah pemburu Iblis, mereka jelas tidak perlu membayar makanan mereka. Hanya beruang Iblis yang bisa merusak bisnis seluruh restoran. Saat mereka melangkah maju, ekspresi wajah Iblis bintang tiba-tiba berubah, dan dia menghentikan langkahnya. Dia tiba-tiba mengarahkan tongkat di tangan kanannya ke tanah, menyebabkan cahaya oranya yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Sosok yang tampak ilusi melintas saat ini, mengeluarkan suara pecah yang kuat sambil keluar dari pancaran berwarna oranya itu. Sing Su mendengus. Dia mundur dan di dadanya muncul bekas darah. Untungnya, kalung di lehernya melepaskan kilatan hitam yang kuat, yang melindunginya dari cedera parah, menjadikannya luka ringan. Asasin manusia. Sing Su memanggil dengan marah, mengangkat tongkat di tangannya lagi. Dia menyulap esensi kegelapan yang mengerikan dan lengket dan mengirimkannya ke arah sosok yang sudah terlihat itu. Ini adalah elemental shock, serangan cepat paling efektif untuk penyihir dari langkah ke-8. Penyihir memang takut pada asasin, tetapi jika mereka menangkap rekannya di garis pandang mereka atau membawa jarak di antara mereka, seorang asasin hanya bisa menjadi target penyihir. Tentu saja, Sing Su tidak perlu membuat jarak. Saat dia menderita serangan itu, beruang iblis segera berdiri di hadapannya, dan yang lainnya berbondong-bondong di dekatnya, seperti sambaran petir yang siap menembus asasin berpakaian putih itu. Asasin itu tetap tidak bergerak sejenak sebelum dia segera berbalik. Melebarkan sayap spiritualnya dan mengepakkannya dengan kekuatan penuh, dia mencoba melarikan diri seperti sambaran petir. Tapi apakah Sing Su akan melepaskannya? Nyanyiannya yang rendah dan cepat meledak seperti ledakan, dan tongkat di tangannya menunjuk ke depan. Sebuah tangan oranya muncul darinya, terulur untuk meraih si asasin. Ini adalah iblis bintang mantra kontrol terbesar yang digunakan oleh iblis bintang. Di mata iblis bintang, asasin itu sudah mati. Sebagai ras sihir paling kuat di antara iblis, iblis bintang memiliki kesadaran yang sangat baik. Justru persepsi itulah yang menyelamatkan hidupnya tepat sebelumnya, ketika dia menyadari keberadaan si asasin tepat pada waktunya. Bahkan sebagai iblis dari langkah ke-8, dia masih lemah melawan asasin. Bagaimanapun, iblis bintang adalah ras sihir murni. Sihir yang digunakan oleh iblis bintang sangat kuat, tetapi ketika diserang tanpa peringatan, mereka berada dalam bahaya langsung. Melalui serangan sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa ini adalah asasin manusia dari langkah ke-7, tetapi kultivasinya pasti agak tinggi, setidaknya di peringkat ke-5 dari langkah ke-7, jika tidak, dia tidak akan bisa menyelinap ke arahnya dan merusak peralatan pertahanannya. Tapi memangnya kenapa? Teknik cengkraman adalah salah satu mantra bawaan paling kuat yang digunakan oleh iblis bintang. Tidak hanya sangat cepat untuk dilantunkan dan dilepaskan, tetapi yang terpenting adalah mantra kontrol dari langkah ke-7. Membebaskan diri darinya akan memakan waktu cukup lama bagi seorang asasin, dan ini adalah waktu yang cukup bagi timnya dan dia untuk mencabik-cabik musuh. Namun, karena niat membunuh yang sangat padat memenuhi mata asasin yang dikendalikan oleh teknik cengkraman, Sing Su sangat terkejut. Niat membunuh yang sangat padat meledak dari si asasin, dan segera, kilatan cahaya keemasan gelap berkilauan, seperti badai yang menghancurkan. Bila berwarna emas gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul seketika, menyebabkan ledakan dahsyat yang menghancurkan kendali teknik cengkraman. Sementara itu, dari sebuah rumah yang berjarak 100 meter, cahaya putih langsung menerangi sekitarnya. Itu jatuh pada si asasin dan mengubah arahnya dengan kekuatan tarikan yang kuat, menariknya ke arah rumah. Bunuh mereka, dengan teriakan kemarahan ini, cahaya orannya dilepaskan dari punggung Sing Su, dan sayap spiritualnya dilepaskan. Iblis lain juga mengikuti jejaknya, dan kecuali beruang iblis, yang lain terbang dengan kecepatan tinggi menuju arah cahaya putih itu. Di antara jajaran pemusnah pemburu iblis, beruang iblis berlari menuju si asasin. Memanfaatkan kemampuan terbang mereka, iblis lain mengejar ke arah cahaya putih, sementara Sing Su tetap sedikit tertinggal dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tim mereka. Tiba-tiba, Sing Su yang berada di tengah-tengah percepatan dalam penerbangannya memiliki perasaan teror yang dingin menimpanya. Dalam benaknya, dia tidak merasakan keberadaan musuh atau bahaya, namun nalurinya mengatakan kepadanya bahwa situasi bencana akan segera muncul. Sebagai iblis dari langkah ke-8, Sing Su tidak menghabiskan waktu untuk berpikir, dan dengan kilatan padat di matanya, kilatan oranya yang kuat tersebar dari tubuhnya, meluncurkan serangan ke udara di sekitarnya. Karena merasakan ancaman terhadap hidupnya, Sing Su melancarkan serangan habis-habisan ini. Mengingat betapa kuatnya elemental shock dari-dari langkah ke-8, beruntung mereka berada di udara ketika ledakan berdiameter lebih dari 100 meter terjadi, jika tidak, kota mayor Jaku West akan mengalami bencana. Namun, yang membuatnya heran, serangan kekuatan penuh yang dialuncurkan ke segala arah tidak memiliki efek sedikitpun, sebaliknya, rasa bahaya yang datang dari batinnya yang terdalam menjadi semakin kuat. Ada yang tidak benar, musuh tidak ada. Garis bawah Sing Su tiba-tiba menyadari bahwa pertahanannya kurang di satu tempat, udara. Tepat pada saat itu, cahaya abu-abu berbulu muncul, tanpa memancarkan jejak atau fluktuasi energi spiritual sedikitpun, namun, itu mengeluarkan perasaan menyentuh yang sedih dan indah. Tanpa sosok belaka yang muncul, yang muncul hanyalah kondensasi kilau abu-abu dari samsara. Tanggapan Sing Su pada akhirnya sudah terlambat. Sekarang, yang bisa dia lakukan hanyalah membebaskan semua energinya dan meledak dengan energi spiritual penuhnya. Melebarkan sayap spiritualnya dengan teriakan marah, dia mengangkat tongkatnya. Namun, serangan kekuatan penuh segala arah dari sebelumnya telah menghabiskan sebagian besar energi spiritualnya, dan bahkan sebagai iblis dari langkah ke-delapan, setelah meluncurkan serangan habis-habisan, dia membutuhkan waktu untuk memulihkan energi spiritualnya. Tapi warna abu-abu pedi itu turun tepat pada saat itu, memanfaatkan kesempatan itu dengan sempurna. Tepat pada saat itu, semua pemusnah pemburu iblis langsung berhenti di jalur mereka, tanpa sadar melihat ke langit. Mereka juga memiliki perasaan krisis karena naluri mereka dan melihat ke atas, tepat ketika langit menjadi gelap. Langit berubah menjadi abu-abu, seolah-olah diserang oleh awan gelap, dan niat membunuh yang padat tampaknya melayang di atas semua itu. Baik sayap spiritualnya, tongkatnya, tengkoraknya atau energi spiritual yang cepat habis tidak dapat menahan kekuatan agar tidak diambil oleh pancaran abu-abu yang pedi itu. Xing Su memiliki ekspresi yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat tubuhnya membeku di udara. Tepat pada saat ini, sepasang sayap spiritual hitam pekat terbuka di udara, melekat pada sosok yang elegan. Juga, tepat pada saat ini, sosok emas muncul di langit seperti sambaran petir. Itu mencapai sayap hitam itu, sebelum semburan cahaya terang tiba-tiba meletus dari dadanya. Detik berikutnya, sosok dengan sayap spiritual hitam bahkan tidak memberi para pemusnah pemburu iblis itu waktu untuk memahami perkembangannya, menghilang dalam kecemerlangan cahaya keemasan. Xing Su, yang memiliki pandangan tak bernyawa sampai sekarang, perlahan-lahan jatuh dari langit, dengan energi spiritual oranye khusus untuk iblis bintang masih menyala. Namun, jiwanya sudah hancur, diambil oleh Tungku Roh Samsara. Cahaya keemasan menyala lagi, dan dengan sapuan dari sosok emas itu, mayat iblis Xing Su menghilang. Sosok emas itu menggambar kurva elegan di ketinggian rendah, sebelum menuju awan tinggi di langit. Semua pemusnah pemburu iblis tampak bodoh, tidak dapat membayangkan apa yang telah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin Xing Su bisa mati begitu saja? Bukankah kematiannya hanya pemandangan yang tak terbayangkan? Dan yang lebih penting, menurut indera mereka, musuh yang baru saja muncul tidak sekuat itu, namun mereka berhasil membunuh Xing Su, iblis bintang dari langkah kedelapan. Bagaimana mungkin dia mati dalam penyergapan seperti itu? Beruang iblis berteriak dengan marah, apa yang kamu tunggu, alih-alih mengejar mereka. Selama teriakan ini, kaki kanannya menginjak tanah dengan keras, menghasilkan ledakan yang menusuk telinga yang menabrak area luas bangunan di sekitarnya, mengubahnya menjadi tumpukan puing. Pemusnah pemburu iblis lainnya akhirnya bereaksi, dan delapan iblis dari langkah ketujuh bergegas ke langit, pergi tepat setelah sosok emas yang menyusut di kejauhan. Beruang iblis, karena tidak bisa terbang, hanya bisa berdiri di tempat yang sama, melihat ke langit. Yang membuatnya heran dia mengetahui itu sosok emas memiliki empat sayap spiritual, dan kecepatan terbangnya sangat cepat sehingga jauh melampaui dibandingkan dengan pemusnah pemburu iblis. Tiba-tiba, beruang iblis merasa menggigil. Jangan ikuti. Kembali, dia berteriak, menghadap ke langit. Namun, berdiri di tengah kota, dengan pemusnah pemburu iblis lainnya sudah setinggi di atas 100 meter, dengungan dan suara bersama dengan undulasi dari energi spiritual mereka membatalkan semua suara dari teriakannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan delapan pemusnah perburuan iblis di langit menghilang dari pandangannya. Beruang iblis besar tiba-tiba memiliki perasaan yang mirip dengan yang disambar petir, bodoh kami baru saja tertipu. Dari saat si asasin muncul dan menghentikan serangan itu, mereka sepertinya telah jatuh ke dalam perangkap yang rumit. Kematian Singsu mengubah pasukan pemusnah iblis tim bintang mereka menjadi naga tanpa kepala, dan dalam kemarahan dan kepanikan, mereka jatuh jauh ke dalam perangkap musuh mereka. Namun, tidak ada yang bisa diubah sekarang. Beruang iblis mengandalkan kekuatan kasar, tetapi ini tidak berarti dia adalah otak-otot. Sebaliknya, sebagai iblis tingkat tinggi, kecerdasannya tidak kalah dengan Singsu. Setelah pingsan sebentar, dia segera mengangkat tangannya, melempar bola emas hitam, yang menembus langit sebelum meledak di udara, membentuk awan hitam ungu yang sangat besar. Ini adalah sinyal darurat dari pemusnah pemburu iblis. Sekarang, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu pemusnah pemburu iblis lainnya bergegas membantu mereka, berharap rekan satu timnya akan bertahan melawan penyergapan dari regu pemburu iblis. Dari kekuatan yang ditampilkan manusia sebelumnya, itu harus menjadi pasukan pemburu iblis tingkat raja yang mereka temui. Sisi mereka bagaimanapun juga tinggal sisa delapan dari langkah ketujuh, dan seharusnya bisa melawan untuk beberapa waktu melawan pasukan pemburu iblis kelas raja. Sayangnya, beruang iblis itu keliru. Mereka memang bertemu dengan pasukan pemburu iblis tingkat raja, tetapi ada juga pasukan pemburu iblis tingkat komandan lain yang tidak kalah berbahaya dari pasukan kelas raja. Berbaring menunggu di awan adalah kekuatan utama yang sebenarnya, dibentuk dari lima anggota pasukan pemburu iblis kelas raja ditambah lima anggota pasukan pemburu iblis kelas komandan. Sementara pemusnah pemburu iblis tampaknya tidak berminat untuk mempertimbangkan tindakan mereka, awan di langit berubah cerah dan berwarna-warni. Pertempuran hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, dan bersama dengan suara pertempuran yang teredam, pasukan pemusnah pemburu iblis tim bintang pemimpinnya dimusnahkan. Tim bintang pemimpinnya dimusnahkan.